Intro Salam penuh kasih dan sukacita Semoga saudara semua senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Mari kita berdoa untuk mengawali rendungan ini Bapak kami yang ada di sorga Engkau ala yang maha kudus dan maha mulia Layak untuk dipuji dan disembah Kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur Atas segala kebaikan dan berkat-berkatmu yang kami rasakan Di sepanjang malam ketika kami beristirahat Terima kasih ya Bapak Pagi ini sebelum kami melakukan segala kegiatan kami Terlebih dulu kami mau datang kepadamu untuk bersaap teduh Berkatilah kami dengan firmanmu yang hidup dan penuh kuasa Yang akan menuntun dan mengarahkan kami berjalan di dalam kehendakmu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Masih dalam tema rendungan Natal Kali ini kita akan belajar dari kehidupan Yusuf Tunangan Maria, Ibu Tuhan Yesus Mari kita mulai dengan membaca Matius 1 ayat 18 sampai 19 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Begitu banyak hal mengagumkan yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus Sehingga kita jarang memberikan perhatian kepada Yusuf ayat Tuhan Yesus secara dunia Setelah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria Tidak disebutkan dalam Alkitab Bahwa Maria memberitahukan hal itu kepada Yusuf tunangannya Bahkan Injil Lukas mencatat Bahwa Maria pergi menemui sepupunya Elisabeth Dan tinggal bersamanya selama 3 bulan Mari kita baca dalam Lukas 1 ayat 39-40 Beberapa waktu kemudian Berangkatlah Maria Dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Disitu ia masuk ke rumah Sakarya Dan memberi salam kepada Elisabeth Lukas 1 ayat 56 Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya Bersama dengan Elisabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Bagaimana reaksi seorang pria pada zaman ini Apabila tunangannya pergi selama 3 bulan Dan ketika kembali ia sudah mengandung Secara manusia Yusuf pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan Di dalam hatinya Namun belas kasihannya terhadap Maria Menunjukkan bahwa Yusuf mencintai Maria Di sisi lain Yusuf juga bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam Yang artinya Yusuf tidak mempercayai Maria Untungnya Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf Dalam mimpi dan menjelaskan keadaan Maria kepada Yusuf Bahkan setelah mendapatkan penjelasan dari Malaikat pun Dibutuhkan iman dan kepercayaan yang besar dari Yusuf Untuk mentaati Tuhan dengan tetap menikahi Maria Hal ini karena belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak akan pernah terjadi lagi Seorang perawan mengandung dari roh kudus Tidak seorang pun akan mempercayai Yusuf dan Maria Bagi semua orang di dunia Yusuf akan terlihat menikahi seseorang yang tidak setia Di mata dunia Pernikahan ini akan selalu tercemar Yusuf memilih untuk mempercayai Tuhan Dan berbuat seperti yang dikatakan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Namun tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Kisah Yusuf ini mengajarkan tiga hal kepada kita Yaitu yang pertama Tuhan menghargai ketulusan hati Malaikat Tuhan juga muncul dan berbicara kepada Yusuf Untuk menjelaskan keadaan Maria Karena Tuhan menghargai ketulusan hati Yusuf Yusuf tidak mau mempermalukan tunangannya Meskipun di dalam hatinya Timbul banyak pertanyaan mengenai kehamilan Maria Oleh karena itu Tuhan menjelaskan keadaan Maria Agar Yusuf dapat menikahi Maria Tanpa ganjalan di dalam hatinya Yang kedua Tuhan menghargai ketaatan Baik Yusuf maupun Maria Adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan Itulah sebabnya Mereka mendapatkan keistimewaan Untuk menjadi orang tua Tuhan Yesus di dunia ini Yusuf dan Maria Mengambil resiko yang besar Dalam ketaatan mereka pada perintah Tuhan Karena pada zaman itu Seorang perempuan yang hamil sebelum menikah Dianggap sebagai pesinah Dan akan mendapatkan hukuman mati Dengan dilempari batu Yang ketiga Penguasaan diri Mendatangkan berkat bagi banyak orang Yusuf tidak bersetubu dengan Maria Sampai Maria melahirkan Tuhan Yesus Ini adalah suatu sikap penguasaan diri Yang patut mendapatkan pujian Bisakah saudara membayangkan Apa yang akan terjadi Pada rencana keselamatan dunia Apabila Yusuf tidak menguasai dirinya Dan bersetubu dengan Maria Saat Maria sedang mengandung Tuhan Yesus Penguasaan diri Yusuf Mendatangkan berkat bagi kita semua Nah saudara yang terkasih Demikianlah renungan pagi ini Mengenai ketulusan hati Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur atas segala berkat firman yang telah kami terima Engkau telah mengajari kami Mengoreksi kami dan mengubahkan kami Karena engkau mengasihi kami Terima kasih ya Bapak Kami juga mau berdoa bagi Indonesia Kami memohon berkat-berkat segala sesuatu yang terbaik bagi negeri kami Kami memohon kesejahteraan dan keamanan bagi Indonesia Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih ya Bapak